Kebetulan saya manifestasi dari Kang Emil Jadi saya angkat ternyata bisa ketemu Dan ternyata masih banyak masyarakat yang belum masuk ke simpul-simpul Ketemu saya itu seperti seakan-akan ketemu Kang Emil Dan lebih leluasa Jadi orang sini pun yang berjabat itu Futur makam Emil gak berani Makanya kesempatan fotonya sama saya Dan bisa rak bulan Bisa toyo-toyo dan lain sebagainya Buat hasil saya sering ketemu dengan masyarakat Ternyata banyak juga yang Apa namanya ya Ketertarikannya luar biasa dengan Kang Emil Apalagi dan lain sebagainya Nah orang-orang yang seperti itu akhirnya ditampung Dan kebetulan kebetulan saya ngasih ide Madrid Masyarakat hubung ribuan Kang Emil Kang Emil sendiri manifestasi dari anak muda Yang cerdas Yang smart Kemudian The best sebagainya Akhirnya saya berpikir ya siapa lagi Ya siapa lagi kalau bukan orang itu yang harus didukung Sehingga Kami dan kawan-kawan terutama Bukasi Karena Bukasi baru kan juga belum kedengeran gitu ya Sayangin Tuan Kang Emil Ya harapannya seperti itu lebih energi Karena konsep development adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin generasi yang berikutnya Jadi kalau pemimpinan daerah atau pemimpinan negara itu ibu-ibu aja Berarti ada masalah Jadi harus regenerasi ya harus naik Kami Emil juga jangan lama-lama jadi wali kota Karena tadi itu ya saya pun demikian saya kebetulan dari guru ya Saya juga sering bilang sama guru-guru saya Wahai guru-guruku sesungguhnya kalau saya jadi kepala sekolah lebih dari dua tahun berarti saya takat Kami baru luas sampai ke Bukasi Ya makanya ya kami sangat mendukung yang berat atas diri warga kami Itu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jadi bersilakan sekarang awan mahan Mana apa? Awannya Di Jawa Barat Pak Budi Jawa Barat Alhamdulillah kita terbentuk 1 April kemarin 2013 Dan di 27 pokok udah ada Apapun kelompolannya Gubernurnya Jawa Barat Tujuan kami di Barat Kita sepakat untuk perubahan Jawa Barat Ke arah yang lebih baik dan bermanfaat Dan kita sepakat juga waktu itu Kenapa kita mau di RK Karena kita tidak paham politik Di kita Berbagai macam Dunia usaha yang dijalani di Barat ini Dari mulai tetap tahu Ikan, MPD Dimana menurut omongan kami Bahwa Gubernur itu adalah Pemimpin pelayan masyarakat Jawa Barat Dan dia akan mengolong uang APBD Yang dibayar melalui pajak kita Nah kita pengen Ada Bintang Seatron Ada Biswan Ada Deddy Boyari Ada Ikan Bodek Ada Ibu Rumah Ada Desi DPR Cuma di doang kami yang mempunyai kelas Kerasitektur Sajar Ternyek Ya mungkin secara logikanya Kalau kita mau bikin rumah Punya uang 100 juta Punya tanah 100 meter Kita pasti kasih Kerasitektur Kalau mungkin kita kasih Korupsi 50 di Bangun 50 rusak lagi Kalau bukan Emil Dibangun yang 80 hasilnya bagus 20% yang dimakan ya itu di barat kuliah tidak terlalu mungkin itu harapan saya semua di Jawa Barat khususnya bokap tersentuh oleh beliau tidak ada yang diperlintaskan atau ditinggalkan semasa harus akan dunia pariwisata kita punya aset bagus di Jawa Barat ini ada pengandaran, ada geopak dilanjut dari 2 bulan yang lalu kita mulai pergerakan alhamdulillah banyaknya elemen masyarakat di Jawa Barat yang ternyata bersemakan untuk berjuang bersama kesama cita-cita yang ditutipkan ke saya jadi setelah hari ini pada dasarnya akan ada koordinasi yang lebih baik karena begitu banyak di wadah dan bentuk masing-masing ya nanti mungkin kita cari sebuah kira-kira orkestranya yang menghasilkan musik yang baik akhir-akhir nah, yang pertama tentunya layar sudah terkembang pantang suruh jadi niatnya sudah disampaikan jadi insya Allah ikhtiar terus akan di melaksanakan yang kedua sudah saya ingatkan kalau pun niat sudah disampaikan kita harus berikhtiar dengan dua cara berikhtiar dengan akhlak lalu hal kebaikan yang kita tawarkan dan kedua kita harus menang dengan cara yang di dunia kita mulai dari survei kepada siapa lagi kalau tidak mudah ya kepada survei nah survei itu Alhamdulillah tidak banyak yang kita kerjakan kebanyakan survei disudah dari partai-partai tempat bayi yang menilenggarakan kita hanya menyarikan dan mendapatkan kesimpulan-kesimpulan selalu ada naik turun jika baik itu mengindikasikan kinerja di bawah sudah optimal jika belum baik mengindikasikan kalau ada prospeksi evaluasi diri yang tidak begitu yang kedua fakta hal ini hanya 70% orang dari Jawa Barat yang mengetahui siapa saya kira-kira sehingga masih ada 30-an persen yang harus digarap oleh harai lawan karena sudah seorang teori kenal-suka kalau kema-8 akan setiap 10 orang baru kema-8 orang lebih yang akan sukakan jadi kalau 30% kenal seharusnya ada 24% bisa dipanet sebagai elektabilitas itu logika dunia itu kan luar biasa sebenarnya tidak terlalu jauh jadi dalam waktu 5-6 bulan ini kita harus kerja keras di Jawa Barat berhimpun dalam kelompok-kelompok ingin mendukung kira-kira begitu dirawat komunikasi secara informal ternyata tipenya beda-beda ada yang berdasarkan segmen usia segmen wilayah ada yang berdasarkan macam-macam hari ini Alhamdulillah dalam momentum Ibu Fitli ke tempat ini untuk rapat kerja men-sinkronkan apa yang disinkronkan supaya tidak duplikasi-duplikasi niat dan usaha kira-kira kalau ada satu wilayah misalkan sudah dilakukan oleh simpul seper-sepuluh tadi yang lain bisa fokus ke tempat lain apa yang harus dikerjakan untuk 3 bulan ke depan tentunya pengenalan saja karena saya masih lemah di popularitas dibandingkan dengan tok-tok-tok yang sudah terkenal sehingga jika popularitasnya bisa menjangkau insya Allah elektabilitas potensinya naik kedua fokus di wilayah-wilayah yang kita juga masih kurang hasil surveikan menunjukkan saya sedikit lemah di pantai utara dari mulai kabupaten Bukasi sampai ini sedikit kuat di periangan kurang lagi di daerah kabupaten Bogor arah Banten Cianjur dan seterusnya peta itulah yang akan kita lakukan nah terkait siapa yang mendukung lagi saya sampaikan masih terus komunikasi media mah sabar aja mungkin akhir jadi awal agustus dari kabar burung kabar burung baru mungkin akan ada penguatan baik kalau tidak ada dukungan dari partai lain apa itu untuk jadi Jabra 1 jadi independen kebagi mana itu sedang dihitung kemungkinan besar ya dan tidaknya di akhir bulan karena kalau iya harus berhitung waktu sampai November untuk pengusuran KTP kalau independen dan independen ini harus berpasang jadi harus memilih pasangannya siapa itu juga pertimbangannya lahir batin tapi peluang itu sedang kami pikirkan di kesempatan ini tapi saat ini komunikasi dengan partai mana saja Pak Selen sudah komunikasi semuanya semuanya kemarin dengan PKS lagi gak ada masalah tapi kan terserah dari mereka juga belum ada kabar dengan P3 dengan PKB sudah beberapa kali dengan Demokrat juga beberapa kali dengan bahkan dengan Golkar sendiri juga satu dua kali jadi intinya itulah menunjukkan ya Pesta Demokrasi itu tiga babak babak satu mencari kursi babak dua perjodohan babak tiga pemenangan babak izinan jangan lulus oke ya